Terima kasih. Sebelum dimasak, misalgu kering perlu direbus dulu sampai teksturnya kenyal kembali. Sembari menunggu hasil rebusan misalgunya matang, Birga membantu Kaviyo memotong-motong bumbu masakannya dulu. Air rebusan misalgu sudah mendidih tuh. Tandanya harus segera diangkat teman. Rebusan misalgu harus langsung direndam di air dingin, supaya tidak menempel satu sama lain. Sekarang saatnya kita tumis minyaknya dulu ya teman. Gak lupa suwi tanikan cakalang juga ikut ditumis. Bau sudah tercium harum. Tandanya harus segera ditambahkan air. Bila sudah mendidih, tinggal masukkan deh sayuran seperti wortel, kaisim, dan kubis. Tunggu sampai mendidih. Dan tinggal campurkan jadi satu ke dalam mangkok bersamaan dengan misalgu tadi. Ini dia. Masakan misalgu ala kami si Bolang sudah jadi deh. Sebagai salah satu makanan pokok di daerah kami, sagu memang memiliki kandungan nutrisi yang baik bagi tubuh. Sagu mengandung karbohidrat. Cocok nih buat mengisi kembali energi kami yang hilang teman. Kandungan serat pada sagu juga bisa membantu mancatan pencernaan loh. Hmm, sudah enak. Manfaatnya untuk kesehatan juga banyak kan? Hehehehe.